Halo guys, selamat datang kembali di Mods Gaming Channel kita kembali ke game Dragon Heroes Silent Gods dan di episode kali ini kita akan main Team Poison tapi untuk other world exploration ya tapi kita nggak lawan Rai Pekas kita akan lawan Telendor kenapa harus lawan Telendor dan kabur dari Rai Pekas kita akan bahas di video berikut ini check this out guys oke, jadi saya disini pakai Team Poison buat ngelawan Telendor nggak selamanya Team Poison itu harus lawan Rai Pekas padahal Rai Pekas yang Poison Damagenya naik 100% tapi yang nge-repotin lawan Rai Pekas adalah skill-nya itu nge-repotin banget di mana skill 2-nya itu dia bikin stun, knock up and stun kemudian ultimate-nya juga ngasih debuff banyak banget sekaligus 3 jadi kalau mau lawan Rai Pekas jadi kalau mau lawan Rai Pekas itu hero-hero melee-nya ya harus yang bener-bener pure tank dan bisa tahan badan ya atau hero-hero melee yang dibikin agak ngetank dan resistancenya dinaikin gitu supaya nggak kena stun sama nggak kena si debuff-debuff-nya jadi agak nge-repotin banget jadi saran saya kalau misalnya mau lawan Rai Pekas pakai hero-hero Poison yang damagernya itu dps-nya itu range hero jadi biar tankernya yang nahan si stun sama debuff-debuff-nya dps-nya mukulin dari belakang sedangkan Team Poison saya itu milih dps jadi ada si Durango sama Lothair nah itu kalau misalnya dipakai lawan Rai Pekas serba salah tuh kalau misalnya damagenya digedein kena stun sama kena debuff kalau resistancenya dinaikin ya damagenya turun jadi saya beralih ke Talendor dan ini saran saya untuk hero-hero melee dps-dps melee bisa beralih ke lawan Talendor karena dia ulti-nya itu kena ke semua orang satu map gitu jadi nggak fokus ke lini depan jadi justru dps-dps melee kita bisa lebih survive kalau lawannya Talendor gitu guys jadi saya kalau Poison Team buat Vortex juga ya saya pakenya lawan Talendor seperti ini jadi nanti Frurbat sebagai tankernya nge-debuff juga ada debuff defense penalty sama debuff attack penalty dari ultimate-nya ya terus Adolfus ulti sisanya adalah ngasih permanent debuff Poison sama di beresin sama Talendor nah ini kita enlighten aura terus timingnya saya pakai attack penalty-nya sama defense penalty-nya biar masuk dulu baru si eh loter ultimate terus Adolfus saya bikin eh masukin shield setiap si Talendor-nya mau ultimate oke langsung kita mulai ya jadi saya mainin Adolfus-nya doang yang lain saya bikin default tiap nanti Talendor-nya mau ultimate kita mainin Adolfus-nya jadi kalau yang di awal-awal nggak ngedamage sama sekali sampai nanti dia udah beberapa kali ultimate dan damage-nya naik baru berasa ke ultimate nah dengan posisi kayak gini itu semuanya kena sama heal-nya si furbat jadi healernya pakai single furbat furbat sendiri yang dia nge-heal nah disini tuh kita berharap semoga si loter nggak banyak-banyak kena damage pas Talendor-nya ulti supaya dia survive karena kalau pas ultinya lagi kena loter mulu jadi cepet mati juga dia cuma kan harusnya ultinya dibagi rata ya yang sama woh ulti mat lagi sudah ngedamage belum ulti matnya hampir ya masih belum pecah shieldnya si Adolfus oh kena banyak kotor ini kayaknya loter 3x ultimate lagi baru mengkejar 22jt aduh loternya kena banyak terus ini satu kali lagi loter bisa ulti asal yang disini dia nggak mati kayaknya bisa 22jt tolong loter jangan mati sekarang ya nah 3, 4, 5, 6 nah 22jt nice selesai target kita walaupun poison itu damage naik hajar rai pekas ya jadi pekas tapi kita bisa pakai poison team buat lawan telendor kalau misalnya dengan melee melee dps saya pikir juga kalau elemen-elemen lain harusnya bisa juga di lawan telendor kalau memang kita pakenya dps melee jadi supaya ultimate itu nggak fokus ke orang-orang depan telendor ini agak lemah sama hero melee karena ultimate itu satu map dibagi-bagi damage kemudian kalau kalau kayak gini kan sebenarnya cuma ngejar 22jt udah nggak penting lah ini damage hajar akan jadi penting damage hajar kalau pas jaman jaman siapa jaman event yang utior selesai dan tinggi-tinggi damage udah cepetan jadi kita dapat 2500 poin oke deh jadi kayak gitu ya guys ya poison tak selamanya harus lawan ripekas bisa juga nih telendor agak-agak lemah buat melee dps harus nanti di video berikutnya saya mau saya mau showcase tarif fall ya tarif fall sama Ivelios ini kemarin Gacha dapat tarif fall jadi saya sekarang mau coba kombinasi tarif fall Ivelios untuk event otherworld exploration tarif fall Ivelios itu lawannya kalau thunder eric ya kita lihat ada nggak nih telendor jatalea tadi ripekas nggak ada oke kita tunggu 3 menit lagi nanti kita bikin video baru kalau misalnya ada eric ya makasih buat yang udah nonton jangan lupa like and subscribe channelnya komen kalau misalnya ada masukan buat channel ini atau video apa berikutnya di game dragon hair silent gods yang kalian mau saya buatin see you guys see you guys terima kasih